Kita itu jangan pernah balik sama mantan. Balik sama mantan itu buang-buang waktu, buang-buang tenaga, tidak ada gunanya. Kita harus produktif juga, pokoknya jangan malu dengan status single parent. Yuk, ambil posisi. Garis depan bersama Irvina Pua dan Ayrin Nafila Jafar. Nama sekolah. Kalau lebih enak dipanggil Vina. Kalau ini saya juga heran dengan nama yang baru ini. Namanya Kuro. Jangan dong, jangan pakai itu Pak. Jadi itu tidak usah? Tidak usah, kita tinggalin. Yang normal-normal aja. Pakai Ainjo. Oke, ini sebenarnya saya mengundang teman-teman ini karena lagi marak-maraknya soal orang ketiga. Wow, berat. Ini statusnya sudah jelas. Mohon maaf ya. Mantan. Mantan juga itu mantan. Bukan mantan saya. Mantan single parent juga. Terus ini Ayrin masih sementara menjajaki untuk merubah hidup. Ya, yang lebih baik. Mencari yang lebih baik. Ini kan lagi di sana-sini yang terjadi di Menado, ada yang sekarang lagi di Gorontalo baru-baru juga terjadi. Hal-hal yang tidak diinginkan orang ketiga. Nah, padahal orang ketiga yang disebabkan rumah tangga hancur yang disebabkan orang ketiga. Iya, iya. Kan lagi marak-maraknya, lagi banyak orang yang lagi suka jadi seperti itu. Mungkin lagi tren kali ya. Kalau semasa menjadi single parent pernah enggak berprofesi sebagai itu? Atau ada godaan begitu? Pernah tidak? Ya, iyalah ada. Iya. Godaan seperti itu pasti ada ya. Jangan kan single parent ya. Bagi saya juga orang, istri orang di rumah yang mungkin ada mantannya atau teman lamanya. Tiba-tiba chatting. Yang mungkin dia kagum di istri orang itu kan bisa gitu. Bukan harus single parent. Iya. Sebenarnya identitas dalam tanda kutip ya perebut laki orang itu tidak harus dia janda. Iya. Iya. Iya lah Pak. Tapi saat ini apa ya, kayak itu menjadi orang punya stigma kepada orang-orang yang sudah single parent. Melulu tentang janda gitu. Melulu terhadap janda gitu ya. Iya. Enggak soalnya kan status itu kalau udah janda pandangan orang itu jadi berbeda kan. Kita mau, jangan kan mau kita janda keluyuran, janda kita sering main di luar. Kita itu mau pakai hijab, mau apapun itu. Tetap dapat stigma yang buruk. Kalau di rumah, mengerung diri di rumah ya jelas. Kalau janda itu dalam tanda kutip pasti di. Jadi bahan omongan orang. Jadi fitnahan orang. Jadi mau baik, mau tidak baik ya tetap jadi fitnahan orang ya. Karena memang single parent itu memang dari, sudah dari sononya biasanya kalau orang bilang ya pengganggu ya. Tapi tidak semuanya seperti itu. Tidak semuanya. Oke sekarang, oke saya ke Vina dulu buktinya. Oke. Saya tertarik membahas soal sedikit perjuangan Vina dalam melewati permasalahan rumah tangga. Kemarin pernah curhat-curhat dengan teman-teman, pernah menjadi orang yang dikecewakan, terus akhirnya bangkit lagi dan melewati semua masalah termasuk ya godaan-godaan menjadi pengganggu orang, pengganggu suami orang ya. Ya pasti sudah terlewati. Nah kira-kira ada problem seperti apa atau ada cobaan seperti apa ketika menyandang single parent? Gimana ya jadi single parent itu, jangankan sudah jadi single parent. Kita baru, istilahnya baru mau OTW. Baru mau OTW. Maksudnya mau OTW itu apa? Baru mau OTW, iya belum resmi. Masa sementara pengurusan berkas-berkas cerai seperti itu kan. Disitu kan kita udah pisah sama suami kita kan. Jadi ya, gimana ya kita masih mau keluyuran sama teman-teman sementara dalam, kan dalam proses perceraian itu kan tidak mudah. Pasti kita stres. Tres, depresi, tekanan. Jadi kita butuh kayak hiburan gitu lah sama teman-teman. Ya disitu jadi bahan perbincangan orang. Tetangga juga ya Shay. Iya terutama tetangga mungkin. Pulang-pulang malam jam berapa? Entahlah. Tapi tahan juga dengan cibiran seperti itu? Kalau saya mah, eh awal-awal juga pasti gak terima kan. Tapi lama-kelamaan, udahlah biarin aja. Kita cari makan sendiri, gak minta makan ke mereka. Maksudnya juga di jaman seperti ini ya kan. Orang kalau janda juga kan bukan nanti sekarang yang banyak janda. Dulu-dulunya juga kan ada janda. Janda hidup, janda cerai. Janda hidup, janda mati. Yang ditinggal mati kan. Kalau janda hidup berarti ditinggal hidup. Nah itu karena... Kalau janda bodong, gimana? Ya gak. Ada kan istilah-istilah seperti itu. Itu saya tidak tahu. Coba dijelaskan janda bodong yang seperti apa? Janda bodong itu yang gak ada surat-surat. Oh jadi tidak ada surat-surat cerai, tiba-tiba sudah jadi janda. Atau dia istri orang? Dia udah bisa sama suaminya tapi gak ngurus cerai. Terus bagaimana untuk aturan hukum dia tidak sah? Dia tidak sah? Mungkin dia pernikahannya juga cuman apa ya? Kayak gimana sih Vina? Pernikahannya gak kayak kita berdua gitu loh. Sah agama dan sah hukum. Oh iya hukum ya kan? Oke, tapi saya melihat ini teman-teman selama menjadi single parent, tapi katanya jadi single parent yang produktif. Punya usaha. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kalau ini Ayrin bukan produktif lagi, kayak Sultan ya? Dia kan masih anak mami, masih. Alhamdulillah setelah saya divorce, bisa sendiri, alhamdulillah masih ada orang tua yang ya. Yang membantu pemberikan makan, sekarang kan tidak ada suami yang kasih makan ya. Anda kok, mata anda ya. Menusuk. Oke, saya ke Ayrin dulu. Selama menyandang status single parent, menghidupi anak, apa yang menjadi masalah? Apa yang jadi persoalan yang dianggap ini susah sekali kalau saya sendiri yang menghidupi? Atau susah sekali saya mencari makan, gimana? Kalau soal finansial ya, alhamdulillah masih ada dari mantan suami. Oke, selalu dikasih. Ya Bapak, kandung dari anak saya. Iya. Dan juga itu, alhamdulillah aku tinggalnya masih sama orang tua, jadi ada bantuan-bantuan gitu lah. Dulunya tinggal di mana? Dulunya aku di luar kota, bukan di sini, bukan stay di sini. Di mana emang? Di Balikpapan, Kalimantan Timur. Oke, kerja di sana? Bukan. Oh, suaminya yang kerja? Suaminya. Oke, lanjut tadi. Jadi masih tinggal? Jadi so far kalau untuk finansial ya alhamdulillah aja ya. Sampai sekarang, anak juga cuma satu, jadi ya masih bisa lah. Ya kalau single parent, aku kok berat ya Pak? Pak apa? Apa menyebutkan janda itu berat, jadi kita kasih naik level lah, kasih keren dikit lah single parent. Janda itu terlalu berat, iya berat loh. Terlalu konvensional panggilannya, terlalu jadul sekali. Jadi kalau untuk jadi single parent yang jadi masalah bukan soal finansial atau apa, karena alhamdulillah keluarga masih lengkap, teman-teman kayak si Vina. Iya, masih mendukung. Banyak sih, jadi gak terlalu kerasa. Kalau kerasanya itu paling gak ada teman curhat, ngobrol, kalau mau tidur aja. Itu aja. Gak ada teman tidur? Bukan, iya. Teman sharing gitu loh. Itu adalah salah satu kebutuhan juga. Seharusnya ada teman di samping, teman curhat, sampai tempat tidur. Oke, itu anaknya satu. Kalau Vina ini kan anaknya tiga. Dua. Oh dua, oke. Dua anak lebih baik. Kalau itu kan slogannya KB. Jadi Vina ini di suami yang pertama, dapat anak dua. Tapi saya denger katanya di pernikahan yang kemarin itu berulang dua kali. Iya, jadi kita sempat pisah, terus balik lagi. Terus? Pisah. Itu memang sudah pilihan yang terakhir. Pilihan terakhir. Karena seperti ini ya, kita itu jangan pernah balik sama mantan. Kenapa emang? Dari situ, saya belajar balik sama mantan itu. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya karena apa coba? Ya iya, karena kita hanya akan mengulangi luka yang lama. Kesalahan yang berulang ya? Iya. Istilahnya luka belum sembuh ya, Beb? Belum sembuh, udah dilukai lagi. Tapi sekarang kan sudah sembuh. Alhamdulillah. Sudah ada yang meminang dan sudah selesai perkawinan kemarin dan sukses. Selamat. Selamat buat Anda. Sudah jadi ibu. Anda terhitung masih menajemba. Sudah jadi ibu apa? Ibu apa? Yang pakai merah muda. Oh, pink. Iya. Salam untuk suaminya. Tapi hubungan dengan yang kemarin sudah membaik apa gimana? Sudah, tidak ada hubungan lagi. Kan biasanya kalau meskipun jadi mantan, ataupun meskipun sudah tidak lagi bersama, ya seharusnya tetap menjaga silaturahmi kan? Enggak. Enggak pernah. Enggak maunya dari sana atau dari sini? Dari... Atau kedua belah pihak? Kayaknya kedua belah pihak deh. Oke, itu urusan pribadinya Vina. Nah, yang penting selama menjadi single parent, Ervina tetap kuat, tetap bertahan sampai anak-anaknya sudah umur berapa sekarang ya? 7 sama 6. Yang tua siapa namanya? Rara Riri. Rara Riri. Yang Rara 7? Riri 6. 6 tahun. Sekarang sudah sekolah? Alhamdulillah sudah. Di mana sekolahnya? Kalau... Pinggir rumah. Kalau Rara di SD. Kalau Riri di TK. Tapi sekarang kan masih pandemi. Iya, belajar di rumah dari. Oke. Nah, ini mau tanya soal pengalaman. Masih dalam posisi pengalaman single parent. Kan berapa lama sampai akhirnya menentukan, oke, anak siap menerima pasangan baru? Berapa lama menjomblo? Dua tahun. Mau tiga tahun. Dua tahun ya? Dua tahun lebih? Iya. Dua tahun lebih? Dua ribu... Dua ribu delapan belas ya? Dua ribu delapan belas. Dua ribu delapan belas baru nikah lagi. Baru nikah lagi. Kalau akhirin? Orang ketiga, Pak. Iya. Pernah nggak jadi orang ketiga? Alhamdulillah belum. Belum pernah. Tapi akan. Itu pertanyaan jemakan. Tanya jemakan. Tapi ya semoga saja tidak akannya. Harus memberikan contoh bahwa menjadi single parent nggak harus merebut. Tidak harus merebut. Tingkatkan kualitas produktivitas sebagai single parent. Perlihatkan bahwa orang mampu sendiri. Mampu menghasilkan uang sendiri. Dan menjadi pilihan bagi berondong-berondong yang pengen menikah. Alangkah lebih baiknya kan memang berurusan dengan orang single. Alangkah bagusnya berurusan dengan orang single. Kalau dengan orang yang sudah lagi berumah tangga itu susah. Sangat susah ya? Sangat susah. Karena mau sembunyi-sembunyi. Ya iyalah. Begitu ya. Nah. Oke. Oke oke. Menikah di umur berapa? Ayrin. Aku kemarin 22. Sangat. Masih sangat muda. Pernikahannya dijodohkan atau memang suka sama suka? Aku kebetulan mantan suami masih keluarga. Tapi kita nyebutnya bukan perjodohan sih. Soalnya kita memang acara dulu. Sejak kapan? Sejak sekolah? Enggak. Tidak? Sebelum nikah. Kita pacarannya 4 bulan aja. Terus nikah. 4 bulan pacaran. Terus selanjutnya di pernikahan. Di pernikahan pak. Kalau Irvina? Kenapa? Kalau Irvina? Aduh saya lupa pertanyaannya. Menikah pas umur berapa? Ya pas umur berapa? 20 kalau gak salah. 20 tahun? 20 tahun. Itu keputusan yang... Makanya jadi janda. Kenapa emang? Biasanya memang menikah di umur yang muda itu rentan sekali dengan permasalahan. Apa permasalahannya? Irvina dulu. Ya karena pikiran kita masih labil ya. Oke. Belum dewasa. Terus masih belum bisa saling memahami. Terus belum sependapat gitu. Dapat kita itu kan ber... Kadang kan kita itu sering bertengkar untuk hal-hal kecil. Sebenarnya kan itu hanya masalah sepele. Tapi kan kita besar-besar kan. Dua-duanya gak ada yang dewasa. Mungkin umur-umur gitu kan kita masih... Waktunya main, waktu masih... Nah terus kalau memang waktunya main, kenapa sudah main-mainan kawin? Ya iya maksudnya begini ya. Kita menikah itu kan juga ibadah selain ibadah ya menghindari fitnah juga. Ya oke. Ya udah nikah. Ya udah diajak nikah, Irvina juga terima. Ya udah ayo. Kan emang pacaran kan. Jadi ya udah daripada pacaran, kesana kemari, keluyuran. Masuk angin. Jadi bukan hubungan orang. Ya udah lebih baik nikah aja. Dan berarti itu pilihan saat itu ya? Pilihan yang tepat bagi Irvina. Iya menurut saya itu pilihan yang tepat. Tapi ternyata ya sudah lah. Ya sudah lah. Gak apa-apa soalnya saya sudah punya anak yang lucu-lucu. Dan seorang suami yang baru dibawa sampai saat ini. Alhamdulillah. Yang sudah melamar. Yang tayang, yang tulus, yang tanggung jawab. Amin, amin insya Allah ya. Kan baru nikah juga. Tapi tetap harus dipertahankan. Harus didoakan yang baik-baik. Amin. Kalau Ayrin? Kenapa? Karena mungkin ya itu tadi kita pacaran. Habis itu kan kalau pacaran-pacaran yang biasa kan mungkin orang tua gak kenal. Kita gak berani bawa ke orang tua. Kalau ini aku mikirnya mungkin karena dengan keluarga jadi ada backing-an dari orang tua sama-sama kita gitu loh. Ya udah bismillah aja nih Kak aja. Kan gak ada juga yang tahu rumah tangga kita mau jadi kayak gini. Gak ada loh yang mau jadi single parent. Tapi kan ini posisinya memutuskan untuk berpisah pada saat sudah memiliki buah hati. Iya kan. Apa tidak memikirkan perasaan ataupun anak-anak kita nantinya jadi seperti apa. Iya kan. Posisinya saat itu kan sudah ada anak dua. Kenapa tidak memikirkan harusnya kita bertahan demi anak-anak. Enggak jadi kalau aku pribadi lebih baik kita berpisah dari anak masih kecil jangan nanti udah dewasa. Karena gini ya banyak teman-teman saya yang korban broken home itu mereka jadi pergaulan bebas gitu. Karena apa mereka sering kayak melihat orang tuanya bertengkar atau melihat orang tuanya berselingkuh. Di saat mereka udah dewasa itu kan pasti sakit banget. Jadi menurut kamu mumpung anak-anak masih kecil belum ngerti banget. Jadi memang ya harus sudah diputuskan dari sekarang. Berpisah. Berpisah. Tidak ada air mata saat itu. Adalah. Adalah Pak. Munafik banget kalau gak ada air mata. Ya sama tahu kalau senang ya kalau pas dari. Hati Anda hati batu kalau kayak gitu. Iya kan. Oke oke. Kalau. Saya kira tidak ada air mata karena sudah berulang-ulang sakit hati kan begitu. Adalah. Kita nangis itu bukan karena untuk diri kita sih tapi untuk anak-anak. Semua kasihan. Mereka masih kecil juga. Udah apa keluarganya udah gak lengkap. Yes. Kalau Airene tidak memikirkan anak juga. Aku sih waktu itu sempat berkali-kali mikir. Kasian anak aku nanti. Jadi aku waktu itu juga kan aku stay-nya bukan di Gorontalo. Nanti aku pulang di Gorontalo semua orang-orang pada heran. Kenapa pulang? Aku gak pernah share ke mamaku kan. Jadi emang aku keep sendiri masalahku apapun itu. Jadi pas yang udah mau divorce baru aku ngomong ke teman-teman. Termasuk Anda ya. Jadi ini memang teman dekat? Iya dong. Sejak kapan? Sejak waktu satu kelas sama Anda. Anda lupa? Oh iya ya. Saya sedikit lupa soalnya. Ternyata kita temenan satu sekolah. Nah teman-teman ini berdua ini adalah jurusan broadcasting. Mereka juga pernah siaran. Cuman memang memilih menjadi ibu rumah tangga. Dan akhirnya sudah pada memar. Begini. Bentuknya sudah tidak secantik dulu. Oh gitu ya. Kalau aku gak cantik gak mau nikah lagi. Gak laku lagi. Yes, yes, yes. Tapi dia belum laku ya. Insya Allah coming soon. Sama dengan. Oke, oke. Oke, tapi anak-anak sekarang tidak pernah bertanya mana bapaknya? Di jonggol. Bapak mana, bapak mana. Kalau aku kan video call kan? Masih sering video call, nanyain kabar. Komunikasi masih jalan? Masih dong. Masih. Masih baik-baik saja. Kan aku kan keluarga. Jadi pas jadi mantan suami ya kembali lagi jadi skuku aku lagi gitu loh. Kalau ini, rara-rara ini? Enggak dong. Mereka kan sekarang sudah punya bapak. Oke, saya tidak boleh menyentuh soal itu sih. Kita tidak bisa mengorek-ngorek lebih yang itu. Iya, tapi memang harus juga tetap diperkenalkan bahwa ini adalah bapak mereka. Mereka tahu, mereka tahu. Tapi kan gini, mentalnya seorang anak itu kan kalau mereka itu merasakan gitu. Apa yang kita rasakan sebagai seorang ibu, mereka juga turut merasakan. Jadi mungkin ya mereka lebih melidiam sih. Mungkin mereka masih sih sering nanyain-nanyain bapaknya. Cuma kan kembali lagi. Ya, udahlah. Iya, udah. Oke, oke. Udah. Udah panas saya soalnya. Soalnya mungkin bapak gendut ya. Iya, saya agak gendutan. Karena kalau orang bilang jangan memaksakan untuk melakukan diet. Selama Tuhan masih memberikan rejeki. Kita rejeki untuk makan, ya makan. Kalau tunggu saja Tuhan tarik rejeki untuk nafsu makan, ya udah, kurus dengan sendirinya. Begitu. Nah, ini kan beberapa minggu ke depan kita mau, ya ada namanya Valentine lah. Meskipun kita tidak merayakan. Iya dong. Oke, kita tidak merayakan. Tetapi kan biasanya di hari-hari seperti itu, iri gak sama teman-teman? Teman-teman yang selalu posting bareng my husband. Ini bukan untuk Ervina ya. Oh, oke buat saya. Untuk Ayrin. Irin gak, kalau tiba-tiba kan berteman di WhatsApp. Terus Ervina posting lagi jalan-jalan sama suaminya, sama anak-anaknya. Terus Ayrin lihat, tidak bapak panggil dia, So. Masurut terakhir, lupa abis ini, Dang. Oh, aduh. Sabar. Ini ujian. Pernah tidak begitu merasa? Kalau Valentine kemarin kan aku baru pengurusan ya, Beb ya? Iya. 2020 kemarin? Jadi, kalau untuk Valentine-Valentinean, kayaknya enggak deh. Apalagi kalau buat aku iri sama ABG-ABG yang mungkin masih pacaran, enggak. Kalau soal, kalau kayak kehidupannya Vina sekarang, Alhamdulillah udah punya suami, udah sama anak-anak bareng. Iri lah, Pak. Iri? Jujur. Jujur. Iri kan? Jadi harus secepatnya. Bukan secepatnya sih. Tapi harus memilih juga. Iya dong. Of course. Masa aku harus gagal dua kali. Ini gagal dua kali dengan orang yang sama. Iya. Berarti itu bodoh kalau ya. Emang enggak jodoh sih, Beb. Cuman dipaksa-paksa. Iya, dipertimbang-pertimbangin dulunya. Tapi kalau yang kemarin sudah bahagia juga. Sudah punya kehidupan masing-masing. Sudah punya kehidupan. Sudah punya kehidupan. Sudah punya kehidupan biarlah berlalu. Ini kan semua pecobaan pasti akan berlalu. Saya kembali ke Ayrin. Soalnya ini masih menarik untuk dipanggil. Masih panas ya, Shay. Menurut Ayrin, kalau lagi lihat teman-teman yang bareng suaminya, katanya lagi juga sempat ada perasaan iri. Iya, ada perasaan kayak gitu sih. Terus kalau pas lagi iri, mau lari kemana? Iya. Iri bilang, bos. Iri bilang, bos. Iri bilang, bos. Ada ratu tinggi, Pak. Kalau misalnya pas ngerasain iri itu gimana ya? Ya udah itu aja. Kalau biasanya bukan nanti valentine. Iya, iya sih. Posting teman-teman yang udah berkeluarga. Bukan kali itu aja sih. Pokoknya setiap aku tidur aja mau tidur. Soalnya kebiasaan kalau mau tidur itu kan ada yang... Sapu-sapu kepala. Bukan itu, Pak. Yang nemenin, iya, iya, iya. Yang nemenin kan, terus abis itu kan kita... Biasalah kalau suami istri itu kan suka sharing. Itu aja sih. Tapi ada suami yang tidak sering sharing. Iya, kalau... Oh, Alhamdulillah kemarin yang kemarin itu... Selalu sharing. Iya. Apa-apa. Itu cerita. Gimana yang gak sharing-sharing ke istrinya ya, Bepe. Yang sharing aja bisa, Shay. Apalagi yang selalu sharing. Apalagi yang kaku, iya kan. Tapi itu kan kembali ke rumah tangga masing-masing itu kan beda-beda versi. Ada yang kaku-kaku tapi bahagia. Ada yang kaku-kaku mungkin tapi, iya kan. Tapi kaku-kaku. Tapi apa ya, bertahan. Iya. Bertahan. Ada yang memang biasa-biasa saja terlihat tapi mereka menjalannya dengan hubungan yang romantis. Ada yang romantis aja di sosmed tapi di belakang istrinya dia selingkuh mungkin. Yes. Kembali ke pembahasan yang kita yang tadi. Iya, oke. Single parent yang pernah disandang oleh teman-teman berdua. Pernah tidak ada yang mendekati? Brondong. Oh, Brondong. Kalau Brondong kan itu suami saya. Namanya Brondong? Enggak, maksudnya dia masih single loh. Belum pernah berikah. Iya, maksudnya. Karena ada yang, ini kan sekarang single parent pada umur berapa, Irvinanya? 26. 26. 25. Kalau Irene? Aku 27. Ada tidak yang umur 19 tahun? Kalau Brondong itu... 20 tahunnya dibawa umur lah. Yang memang... Dari kacamata bapak sendiri kalau Brondong itu perbedaannya berapa tahun sih? Kita menilai Brondong itu dari apanya, dari usianya, dari sifatnya, kan kedewasaan juga seseorang itu gak bisa dinilai dari umurnya. Kayaknya dari sikapnya deh. Tapi kan kalau orang bilang masih Brondong, masih belum... Masih... Terus masih apa ya namanya ya? Masih minta uang sama bapak sama ibunya. Oh mau ngapelin? Buat ngapel, beli pisang sama kacang. Oh jadi standar Brondongnya seperti itu? Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Masih bergantung pada orang tua tapi sudah mau... Coba-coba memacari janda. Karena coba joe itu janda. Karas. Bagaimana coba? Keras anunya itu pengalamannya, mengayanginya. Ya maksudnya keras pengalaman, bukan keras apanya. Iri. Bilang bos. Jangan nanti vina joget pak. Dia kan ratus tiktok. Keras dia kalau bajoget di tiktok. Berarti ada juga pernah Brondong-Bondong. Baru Brondong sih. Yang pernah ditolak. Kan ada Brondong yang diterima, ada yang ditolak. Kalau aku ada aja sih Brondong yang ngedeketin. Banyak? Enggak banyak lah pak. Sedikit. Ada aja pokoknya Brondong yang deketin. Tapi aku gak mau. Ya apa sih Brondong gitu kan. Kan kita udah janda. Iya kan. Ngapain sih Brondong anak-anak leh. Kan biasanya kalau sudah single parent berarti merasa sudah berpengalaman dalam berkeluarga. Harusnya cari yang lebih tua lagi. Atau yang lebih dewasa kan begitu. Mau tua atau seumuran yang penting lebih dewasa. Lebih bisa membawa kita ke kehidupan yang lebih baik mungkin. Sudah capek hidup segini-gini aja pak. Jadi ingat. Ini sudah capek. Kalau memang sudah siap. Ya kayaknya sudah siap ini. Ada nomor. Ada nama IG di bawah. Nanti saya cantumkan di deskripsi. Canda. 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 Kalau sekarang kan Ervina sudah punya usaha sendiri. Jadi sejak dia single parent dan itu memberikan usaha. Loh bukan sejak single parent dari. Sejak kapan dia usaha? Dari masih sama-sama mantan suami. Oh iya. Nasi goreng. Kampung. Kampung. Dan itu saya sering makan. Enak. Dan Anda kalau makan melupakan saya? Ih kan lalu ada panggye. Tapi tidak datang. Tapi saya tidak pernah hutang kan? Tidak. Saya sekarang tidak ada hutang. Dia kalau bayar transfer atau cash? Atau mungkin ada bonus? Pake gesek. Gesek di belakang pintu. Itu enak. Ini sekalian promosi usahanya. Rumahnya ada di JDS atas. Nanti kita tulis di situ rumah makan Vina. Dapur naura. Dapur naura. Dan enak. Pokoknya pesanjo di situ ada ayam geprek. Ada apa lagi? Ada sate tuna. Ini promosi mesti gratis. Udang-udang. Udang ada. Ada udang di balik batu. Pokoknya deh. Iya. Dan dia jago masak. Iya doang. Tapi dia so menikah. Jadi cuma yang sebelah situ. Tahu masak gak? Tahu. Bisa masak? Bisa. Masak air. Biar masak. Bisa masak apa saja? Ini kita merasa di anu ya. Di teras. Teras rumah. Bukan teras sekolahan kita. Oh dulu. Dulu. Jalan. Saya tidak terpakai saat itu. Tidak ganteng soalnya. Anda sadar diri ya. Enggak. Dia merendah untuk meroket untuk saat ini. Iya. Alhamdulillah. Rezeki Tuhan kasih. Tuhan berikan keberkahan. Dan menjadi suami yang baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga tetap tidak dibolak-balikan. Karena Tuhan yang memiliki kekuatan untuk membolak-balikan hati seseorang. Terima kasih. Di hari Valentine tidak merayakan dan tidak merasakan apapun kira-kira menjadi pesan untuk teman-teman yang single parent di luar dari Ervina dulu. Sekiranya menjadi single parent yang baik seperti apa? Pesan untuk para single parent di luar sana. Satu aja sih. Jaga diri. Jangan jadi perusahaan rumah tangga orang. Iya. Satu aja sih. Supaya tidak muncul di portal. Supaya tidak muncul di portal. Rupa tuh. Yang kemarin. Yang di Mnado. Itu kan yang lagi viral-viralnya. Kalau. Kalau buat aku. Iya. Apa ya? Pesan-pesan memotivasi mereka biar menjadi single parent yang produktif. Tunggu bantuan. Tunggu bantuan apa? Iya bantuan pemerintah bahwa. Janda kan. Asal jangan bantuan dari yang haram-haram aja. Yang halal aja. Kalau dari pemerintah kan ada bantuan untuk janda-janda. Untuk single parent ya. Oh gitu ya. Iya kan ada. Santunan untuk orang yang sudah tidak bersuami. Makanya jangan. Kok aku selama ini gak dapat kayak gitu pak? Karena anda sultan. Bukan sultan. Apa? Bukan. Tapi kan setiap kalau di story. Di Facebook. Selalu di sini. Selalu di situ. Nah itu karena mungkin. Itu anaknya jadi janda. Tergantung kita mainnya sama siapa. Ada loh banyak orang yang sultan beneran pak. Tapi kalau namanya dia kalau gak mau main. Gak mau nongkrong. Ya uangnya di keep mungkin. Di rumah aja dia gitu. Bunggili dia. Iya bunggili. Kalau kitanya gak begitu. Dari dulu memang TRT. Akhirnya tidak bunggili. Iya ya. Makanya kenapa dia tetap seperti ini. Semoga saja di tempat ini. Kita mendoakan teman kita. Semoga cepat. Dapat jodoh. Gak usah cepat-cepat juga gak apa-apa. Yang penting dapat jodohnya yang baik. Iya. Yang baik itu yang seperti apa. Yang. Kriterianya. Tanggung jawab sama yang tulus. Kalau yang tulus sudah di situ. Sudah cinta. Sudah sayang. Sayang keluarga aku. Anak aku. Oke. Kalau tanggung jawab itu. Walaupun gak tanggung jawabnya sekarang. Untuk kedepannya kita kan gak tahu. Siapa dia mau poligami. Yang penting masih dia tanggung jawab. Adil. Oke. Why not gitu loh. Jadi kamu mau poligami? Enggak. Kita pemikirannya harus diluasin dulu say. Mau gak di poligami? Siapa? Pertanyaannya untuk berdua. Gak Allah. Kalau aku. Bentar satu-satu. Ini pada seneng sekali. Jawab poligaminya. Ngebet say. Kalau aku gak sampai kapanpun gak mau. Kenapa? Kan kalau orang bilang. Wanita yang memberikan suaminya berpoligami. Memberikan izin. Memberikan izin untuk berpoligami. Itu sudah ada. Dua orang bilang langsung tere-tereka surga beb. Ada rumah di surga. Tapi tidak ada atap setahu. Tidak ada AC. Itu kira-kira bagaimana. Tapi kan memang dalam Islam juga ada. Ada penjelasannya. Secara rinci. Dan mungkin ya memang harus orang paham juga ya. Yang mampu menerima. Sampai kapanpun. Saya tidak setuju poligami. Big no ya. Iya. Sampai kapanpun. Alasan apapun. Alasan apapun. Tidak akan memberikan izin pada suami. Tidak. Berpoligami. Tidak mau membagi hati. Tidak mau. Kalau mau mendua silahkan tinggalkan saya dulu. Dan lalu Anda mencari lagi. Wow. Sadist. Amazing. Karas. Karas. Memang dari dulu dia sangar. Iya kan. Ayo ini. Kalau dari. Ya big no juga pak. Gak mau lah. Apa emang. Kenapa? Gak mau. Cuman ya. Torang tuh. Torang tidak tahu toh. Mau bagaimana torang ke depannya nanti. Aula membolak balikan hati manusia. Siapa tau kita bilang sekarang kita tidak mau. Nantinya kita mau. Saking kita pecinta. Kita pelaki toh. Iya. Cuman. Untuk sekarang tidak mau. Untuk sekarang. Iya tidak mau. Cinta boleh beb. Tapi bodoh jangan lah. Makanya kayak yang torang sharing. Torang dua ini. Sering baku sharing. Hmm. Logika itu kasih balance dengan hati dan perasa. Terus pinter. Mantap. Logika. Harus. Balance. Balance dengan. Balance dengan hati dan perasaan itu orang. Ya enggak? Ya enggak pak? Harus. Dengan panggil pak. Soalnya sekali. Panggil om. Om ya? Om bentor. Dulu pernah orang panggil saya om bentor. Karena dulu saya pernah bawa bentor. Oh iya? Gak apa-apa. Waktu sekolah. Waktu sekolah. Oh iya? Dulu kan. Kamu yang kompon. Ini berdua saksi hidup sebenarnya. Enggak. Waktu itu pak Alan itu dulu kurus, tinggi, kumal ya. Bisa jahatnya. Tidak apa-apa. Dan itu sudah terpublish di sosial media. Di Facebook itu masih ada itu pak. Iya masih ada. Saya tidak pernah menghabis. Foto yang begini ya? Yang begitu. Yang mata tidak kompak ya? Iya tapi itu dulu. Tapi itu dulu. Sekarang berbeda ya? Alhamdulillah berbeda. Tapi DP Hitam masih sama. Tidak apa-apa pak biar hitam. Yang penting? Popoji tabal. Padahal sekarang dia ada pol. Tidak tabal ini Popoji. Kita seangkap pol ya. Oke. Ini bincang-bincang kita sudah sangat asik. Tapi Ervina tadi sudah menyampaikan pesannya untuk teman-teman single parent. Tinggal airin. Pesanin aja sedikit. Jadi single parent jangan harus menjadi benalu. Ataupun harus produktif. Ataupun harus apalah. Kita harus produktif juga. Pokoknya jangan malu dengan status single parent. Atau juga ya orang itu punya jalan hidup masing-masing kan. Kalau dia single parent berapa lama atau apa. Cuman apa ya. Pokoknya jangan malu deh. Pokoknya menjalani single parent itu enggak anu kok. Enggak. Kayak dulu-dulu kan masih awam kan. Dilihat ya sebelah mata. Betul. Kalau sekarang malahan banyak kok yang single parent yang sukses-sukses. Dengan usaha-usaha. Kayak Tivina bagi ini tuh. Ini. Ini satu panutan. Dari panutan DPHT yang kuat sekali. Satu. Yang kedua dari panutan. Panutan dia single parent mungkin berkelas tidak murahan. Tidak Allah berkelas. Cuman tidak murahan dia. Iya. Waktu dulu itu. Ada lho yang single parent yang menghalalkan semua cara. Dengan daripada. Berarti ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan status sebagai single parent. Sehingga single parent ini jadi rusak namanya. Rusak. Iya. Padahal tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu tolong. Tolong mau babu baso orang perumah. Kiapa? Mau soh babu baso. Mau dong. Oke. Itu perbincangan saya sama Ervina dan Irene. Mereka berdua ini teman sekolah saya. Terima kasih sudah hadir di podcast garis depan saya. Sama-sama. Terima kasih banyak Ervina yang sibuk sebagai ibu rumah tangga dan masih menyempatkan datang ke studio saya. Amin-amin Pak. Amin. Terima kasih juga untuk Irene. Sama-sama. Untuk teman-teman di luar sana yang berstatus atau menyandang status sebagai single parent. Jangan malu tetap menjadi single parent yang produktif. Yang memberikan manfaat dan jangan menjadi benalu. Jangan menjadikan diri Anda sebagai masalah. Semoga tetap dijagakan hati untuk setiap pasangan dan semoga mendapat jodoh yang lebih baik. Saya Alan. Bye. Bye.